Baik, jadi bisnis owner ini baru saja memberikan 3 fitur baru yaitu split budget, pay letter, dan juga top up. Oke, mungkin bisnis owner ini mendapatkan fitur tersebut, didapatkan mungkin bisa saja dalam melakukan sebuah, kita sebut disini yaitu, namanya itu competitive analyze. Oke, jadi biasanya seorang bisnis owner ini melihat kompetitornya misalnya ada aplikasi lain, misalnya OVO, OVO itu bisa top up ya, top upnya itu bisa dari Grab, bisa dari Indomaret, lalu juga dia melihat fitur dari Traveloka tentang pay letter, lalu di Gojek juga ada fitur split budget ya. Nah, seorang bisnis owner pasti berpikir seperti itu, wah ternyata mungkin fitur-fitur tersebut bisa meningkatkan pengguna baru pada aplikasi dompet digital. Nah, sebelum kita langsung mengeksekusi, kita akan berdiskusi terlebih dahulu dari ketiga fitur ini kepada team developer dan juga kepada team customer service atau customer support. Oke, biasanya juga ada yang namanya team UX research yang kerjanya itu melakukan sebuah riset mengenai fitur apa saja yang memang sedang dibutuhkan oleh pengguna. Oke, jadi sama ya seperti bisnis owner juga, biasanya bisnis owner juga akan melakukan sebuah competitive analysis kepada kompetitornya. Oke, nah disini kita akan menambahkan warna baru, kita akan berpura-pura bahwa akun ini saat ini digunakan oleh seorang customer support. Jadi customer support disini saya akan memberikan warna merah ya, baik. Jadi kita pilih bagian pensil saja, lalu kita akan memvalidasi fitur-fitur tersebut. Oke, sekarang biasanya yang saya tahu ya, sejauh ini customer support akan memberikan sebuah data. Ada berapa orang sih yang request split budget, ada berapa orang yang memang saat ini membutuhkan pay letter dan juga ada berapa user yang saat ini membutuhkan sebuah fitur top up karena sangat sulit sekali untuk mendapatkan sebuah uang dari teman mereka ya. Karena jika mereka tidak memiliki teman, lantas bagaimana mereka memiliki uang? Jadi mereka harus melakukan sebuah top up. Oke, jadi misalnya disini kita kasih split budget itu ada 12 orang, lalu pay letter ada 11, lalu top up ini ada 320 pengguna. Oke, jadi kan disini kita juga bisa mendapatkan sebuah data ya, bahwa belakangan ini dari, mungkin dari, sebentar disini kita kasih misalnya dari quarter ya. Jadi kalau kalian bekerja di perusahaan itu ada namanya quarter, quarter 1 misalnya pada bulan Januari, Februari, Maret. Oke, jadi data pengguna ini dalam 3 bulan ternyata banyak sekali pengguna yang memang sangat kesulitan untuk menambahkan sebuah uang pada dompet digital karena kita belum memiliki sebuah fitur top up. Oke, jadi jumlahnya itu ada 320 ya. Oke, jadi ya kalian lihat sendiri angkanya ini paling besar sekali ya. Dan ini mungkin akan menjadi sebuah pertimbangan dari seorang bisnis owner yang memiliki aplikasi tersebut ya. Wow, ternyata besar juga fitur top up ini. Oke, sekarang kita sudah mendapatkan sebuah data validasi dari customer support atau customer service. Dan selanjutnya adalah seorang bisnis owner akan memutuskan apakah top up ini, fitur top up ini akan kita eksekusi atau tidak. Tapi sebelum itu tim bisnis owner dan juga developer akan berdiskusi mengenai bagaimana cara kita melakukan sebuah top up. Oke, jadi disini pertama kita tidak boleh memberikan sebuah clue tentang data yang belum validasi atau belum divalidasi. Oke, jadi kita hanya memiliki gambaran top up. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana pengguna itu bisa melakukan sebuah top up. Oke, nah jadi oke sebentar disini saya pindahkan dulu biar agak rapi ya. Nah, disini kita pindahkan seperti ini. Oke, nah jadi kita perlu menggunakan metode yang biasa saya sebut itu adalah how might we. Nah, sekarang kita akan pindah kepada browser satunya di mana kita berperan sebagai seorang UX designer. Oke, misalnya sekarang kita pilih fitur top up ya. Nah, nah lanjut sekarang kita masuk ke dalam metode yang biasa kita sebut adalah disini how might we. Oke, kalau dalam bahasa Indonesia itu bagaimana jika kita. Oke, jadi how might we. Nah, bagaimana kita akan melakukan itu. Bagaimana kita akan melakukan sebuah improvisiasi kepada fitur tersebut. Dan bagaimana cara pengguna melakukan sebuah top up. Jadi disini kita masing-masing akan memiliki, sorry, akan mendapatkan kesempatan untuk memberikan sebuah input pada tiap divisinya. Nah, biasanya input-input ini akan datang dari seorang customer service. Oke, jadi disini kita masih menggunakan warna merah ya. Nah, mungkin disini bisa kita tambahkan top up-nya itu dari, disini kita bikin dulu metode. Metode. Oke, nah metodenya itu apa aja? Bisa kita tulis disini. Bagaimana jika top up-nya itu dari Indomaret. Oke, lalu bagaimana dari Alphamaret. Bagaimana misalnya dari Gojek atau Grab. Driver. Oke. Nah, kenapa customer support ini mendapatkan sebuah inputan seperti ini? Mungkin karena pada inputan tersebut, disana sangat banyak sekali seorang, sorry, pengguna yang menggunakan fitur-fitur tersebut. Atau bahkan beberapa pengguna memang sering menggunakan Gojek atau juga sering berbelanja di Indomaret dan Alphamaret. Oke. Nah, kita perlu lihat dulu nih yang biasa kita sebut dengan familiarity. Oke. Jadi, seberapa sering sih pengguna tersebut menggunakan Indomaret, Alphamaret, dan Gojek atau Grab ya. Jadi, kita perlu lihat juga nih, karena percuma ketika kita memberikan sebuah metode top up, misalnya kita tambahkan disini dari, misalnya dari warnet. Kan itu sudah jarang banget ya orang menggunakan warnet ya. Jadi, mungkin mereka akan lebih sering pada Indomaret, Alphamaret, dan Gojek atau Driver. Oke. Jadi, warnet ini mungkin bisa kita coret aja. Oke. Nah, selanjutnya nanti akan kita validasi oleh seorang developer ya. Jadi, ketika kita sudah menemukan sebuah pengguna tersebut, kita sudah memiliki metodenya seperti apa. Dan, ternyata memang banyak pengguna yang menggunakan ketiga metode tersebut. Tapi, kita juga perlu validasi lagi disini ya. Kita validasi dari sisi developer. Apakah ini bisa diimplementasikan atau tidak? Karena, jika tidak, ya percuma aja gitu. Kita punya ide cemerlang seperti ini, tapi tidak bisa diimplementasikan. Jadi, pastikan bahwa kalian berdiskusi juga kepada team developer yang nantinya akan kita bahas pada video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.